selamat menikmati saya gunakan 350 gram pepaya yang sudah diserut ini pepayanya sudah mengkal atau setengah matang kalau teman-teman mau gunakan pepaya yang masih mentah juga boleh tambahkan 1 sendok makan munjung garam lalu remas-remas pepayanya hingga layu jadi ini tips supaya pepayanya tidak keras atau kaku saat dimasak nanti sebelum dimasak pepayanya ini diremas-remas menggunakan garam seperti ini hingga pepayanya lemas garamnya ini juga berfungsi untuk menghilangkan getah pepayanya nah ini kelihatan pepayanya sudah layu atau lemas lalu ini dicuci dan bilas berulang kali untuk menghilangkan garamnya setelah dicuci pepayanya ini disisikan dulu saya juga gunakan 50 gram teri rendam terinya sekitar 10 menitan agar tidak terlalu asin ini terinya setelah direndam lalu saya tiriskan buang airnya selanjut goreng terinya di minyak yang panas kalau terinya sudah garing kita angkat dan tiriskan ini terinya disisikan dulu selanjutnya kita siapkan bumbu-bumbu untuk tumis pepayanya saya gunakan 4 siung bawang putih 10 siung bawang merah cabai rawitnya ini yang banyak supaya rasanya lebih mantep saya tambahin lagi 10 buah cabai hijau bumbu-bumbunya saya iris-iris semua jadi lebih simpel tidak perlu ulek-ulek bumbu lagi bawang merahnya diiris juga selamat menikmati cabai rawitnya saya iris-iris 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 juga selanjutnya panaskan secukupnya minyak untuk menumis lalu masukkan irisan bawang merah dan bawang putih ini ditumis sehingga layu dan harum setelah bawangnya layu masukkan cabai rawit dan cabai hijau bolak-balik sebentar aja masukkan papayanya tambahkan 150 ml air masukkan garam setengah sendok makan sepertiga sendok makan kaldu jamur sedikit gula pasir aduk rata dan masak hingga papayanya matang dan airnya surut nah ini papayanya udah matang koreksi rasa kemudian matikan api kompor masukkan teri yang udah digoreng aduk agar tercampur rata dan papayanya ini siap untuk disajikan dinikmati dengan nasi hangat ini enak banget rasa pedas dan asinnya pas papayanya juga gak keras ditambah gurih ikan terinya ini enak banget semoga video ini bermanfaat ya teman-teman selamat mencoba di rumah selamat mencoba